Memakan uang hasil kerja dari sulap itu diharamkan oleh agama Kok diharamkannya kenapa gitu loh bak? Diharamkan kayak tadi Karena makanya trik ya Hukum sulap, sekali lagi hukum sulap Sulap di dalam kitab-kitab Islam, kitab-kitab lainnya itu haram Memakan dari uang sulap juga haram Mungkin anda punya temen dekat atau murid atau apa yang pesulap atau apa Coba itu dinasihat yang lebih pas daripada manandukun Apalagi dukun dari komunitas yang gak melanggar syariat Anda pernah salahkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel One's Official Oke teman-teman dimanapun kalian berada Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat Tidak kurang suatu apapun Dan tentunya semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya Allah ya rabbal alamin Oke guys pada kesempatan kali ini saya akan mereaksen Sebuah pernyataan daripada si Gus Irfan Atau yang terkenal dengan sebutan Wosi Yo Wosi Ya sekaligus saya juga akan menambahkan komentar Menurut pandangan saya pribadi Langsung saja kita simak dan dengarkan Bagaimana pernyataan si Gus Irfan ini yang akan kita reaksen guys Kalau kita memakan dari hasil suatu Malah model kayak si Marcel Irfan itu lebih kepenipuan bukan di sini ya Bukannya itu Ya karena orang selalu nonton Jadi orang selalu nonton ya Ya itu khawatirnya kalau orang-orang kampung gak tau ditiru anak-anak gimana Emang semua melihat melihat media kan gitu Bahaya tangkanya Oke guys disini di dalam videonya ada tulisan Gus Irfan sebut makan duit hasil kerja sulap haram Inilah yang akan kita komentari Inilah yang akan kita reaksen guys Makan dari uang hasil pesulap Menurut kitab ya Itu juga diharamkan Serius bang? Diharamkan Wallah Ada ininya Ada apa? Hadis Sampai sumpah segala guys Wallah katanya Tawlah Membawa-bawa nama Allah guys Mematkan uang hasil kerja dari sulap Itu diharamkan oleh agama Kok diharamkannya itu apa? Diharamkan ke ada tadi Nikonikuan Nikonikuan tadi Jadi kalau bahasa penipu itu Yang cocok buat Marcel Radival Gitu loh Kan di semakit pesulap Berarti ini ditujukan Kepada Marcel Radival Atau si pesulap merah Bahkan untuk profesi aja Haram makan dan buang suju Jadi kalau nyari duitnya Pakai pesulap dengan menipu orang Itu haram Oke guys Itu video yang pertama Coba kita dengarkan Video yang satunya lagi guys Mending Gus Miftah Mengedukasi hukum sulap Sekali lagi Nah ini ketika berseteru dengan Gus Miftah Makanya si Wosi-Wosi Menyarankan kepada Gus Miftah Untuk mengedukasi hukum sulap Katanya guys Sulap Sulap di dalam kitab-kitab Islam Kitab-kitab lainnya itu haram Memakan dari uang sulap juga haram Mungkin Anda punya teman dekat Atau murid atau apa yang pesulap Atau apa Coba itu dinasihat yang lebih pas Daripada mana dukun Apalagi dukun dari komunitas Yang tidak melanggar syariat Anda permasalahkan Hukum sulap bagaimana dalam Islam Entah sulap plus magic Maupun sulap trik Itu sepakat ulama Mengatakan itu haram Makan uang dari sulap juga haram Dan itu dikategorikan sihir Menyihir lebih pas ada di situ Bagaimana peristiwa Musa dan Pukang sihir-sihir di Mesir Itu ternyata juga ular-ular Ular-ular sulap Bukan ular-ular ini asli Ular sulap katanya guys Dikalahkan anda deh Sulap itu gimana sih Daripada Ibaratnya mengunding Seperti sepakat lautan gitu Anda tahu kan siapa yang masuk lah Di sekitar dia aja banyak kok yang Dianggap kaya Itulah guys Videonya Sudah kita simak dan dengarkan Bagaimana pernyataan Si Gus Irfan Atau yang terkenal dengan Wasi ya wasi Aduh berisik banget tuh suara pesawat Itulah guys Pernyataan si Gus Irfan Atau si wasi ya wasi Mengenai hukum sulap Jadi menurut dia itu Sulap di dalam ajaran Islam itu Haram Memakan uang hasil dari sulap Haram Nah jadi Dia menyamakan sulap itu Dengan sihir katanya guys Ya setahu saya ini Pribadi saya Ini sebelum saya Mengutip Atau mereaksen dari Seseorang yang lebih layak Menjawab hal ini guys Karena saya akan mengutip Jawaban dari seseorang Yang jelas itu seorang Ustadz yang terkenal Dan lebih mempuni ilmunya Dan insyaallah Para penonton pun Akan lebih percaya Ketika Ustadz ini yang akan Menjawab Akan tetapi disini Saya terlebih dahulu Akan menjawab Bagaimana pernyataan Si Gus Irfan tadi Jadi menurut Gus Irfan tadi Sulap di dalam ajaran Islam itu Haram Memakan Hasil dari sulap Haram Mungkin disini Kita harus pisahkan dulu Antara pesulap yang mengaku Itu adalah ilmu sungguhan Atau pesulap yang mengaku Itu trik Itu hanya sekedar Hiburan saja Kenapa saya pisahkan ini Karena banyak juga Orang-orang yang memakai Trik sulap Memakai cara sulap Akan tetapi Dia mengaku Itu semua adalah Ilmu yang dia miliki Itu semua Ilmu karomah Ilmu hikmah Tentu inilah mungkin Yang bisa kita kategorikan Sebagai pesulap yang haram Pesulap yang hasil Dari kerjanya itu Bisa dikategorikan Dia memakan Uang haram Akan tetapi Si Gus Irfan ini Di dalam hal ini Menunjukkan Kepada si Pesulap merah Kepada Marcel Radival Tentu ini sangat Tidak sesuai guys Karena Si pesulap merah Atau Marcel Radival Itu dia mengakui Bahwa itu hanyalah Trik Itu hanya hiburan saja Dia tidak mengaku Itu ilmu hikmah Atau ilmu karomah Dan dia juga Tidak mengakui Itu sebagai Ilmu kesaktian Kan dia juga Tidak berkedok agama Nah disini Jelas sekali Ini adalah sebuah fitnah Jelas sekali Ini tidak sesuai Dengan fakta Yang ditujukan Oleh si Gus Irfan Karena si pesulap merah Ini mengakui Itu hanya Sekedar Entertainment Itu sekedar Hiburan Jadi tidak pas Tidak sesuai Ketika si Gus Irfan Menyebut pesulap itu haram Makan uang dari Sulap itu haram Ditujukan kepada Marcel Radival Atau pesulap merah Nah coba kita simak Dan dengarkan Bagaimana Jawaban Ustadz Abdul Somad Mengenai hukum sulap Di dalam Ajaran agama Islam Saya seorang pesulap Wow Wow Takut pula Saya disulapnya jadi Kelinci Sulap jadi Kelinci Saya selalu menipu Dengan trik-trik Sulap Tapi di sisi lain Itu adalah Cara saya mendapatkan Nafkah Orang yang sulap itu Bukan menipu Itu hiburan Betul Yang menipu itu Memakan hak orang lain Dengan cara Baptil Misalnya Dia nongkrong Di belakang Mesin ATM Ketika orang baru Ambil duit Tepuknya bahu Baru menengok Tatap mata saya Tatap mata saya Di hipnotis ini guys Itu baru Ada pun dia Menyulap Saya Waktu mau berangkat haji Datanglah Pramugara Bukan pramugari Datang dia Diambilnya Seputangan Bapak Ibu sekalian Lihat seputangan Lihat seputangan Lihat seputangan Lihat seputangan Lihat seputangan dia Lalu digulung-gulungnya Seputangan Hilang Mana? Mana? Hilang kan? Hilang kan? Kami kaya heran Kemana seputangan tadi? Rupanya Ada sampul karet Macem induk tangan dia Dimasukkannya Kedalam sampul itu Cuma tangan dia cepat Masuk Kita pun hilang Seputangannya Itu seputangan sutera Yang sangat tipis Bisa masuk Kelinci kok bisa hilang Mana tahu saya Tanya lah dia Itu hiburan Selama untuk hiburan Untuk main-main Nanti pada akhirnya Dibukakannya Itu hiburan Tidak apa-apa Pas anak-anak Liburan sekolah Sama macam orang mendongeng Itu Pada suatu hari Dapatkanlah seorang Seekor gajah Kambing itu pak Oh iya Saya pernah diundang ceramah Di salah satu sekolah Ustaz Somad Besok datang ceramah Ke sekolah ya Sampai disitu Saya ceramah Saya tengok Anak TK semua Berikut ini Mari kita dengarkan Tausiah Yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA Satu pun tak ada yang peduli Ribut semuanya Wah Disitu memang terasa hina Betul sih Hina kan anak TK Rupanya Ada orang-orang Yang bisa menenangkan Anak-anak Termasuk pesulap tadi Dengan cara Triknya Tapi tidak ada Unsur tipu Mengakali duit orang Memenipu orang Itu semacam Hiburan Dengan tidak pakai Jin hantu setan Nah Itu betul Tidak pakai jin Hantu setan Katanya guys Nah itulah Jawaban daripada Ustaz Abdul Somad Disini ada Seorang pesulap Yang bertanya Kepada Ustaz Abdul Somad Apakah memakan Uang Dari hasil Sulap itu haram Langsung dijawab Oleh Ustaz Abdul Somad Ya sebenarnya Itu bukan menipu Ya betul juga Kata Ustaz Abdul Somad Itu hanya trik Hiburan Dan Marcel Radifal Pun mengakui Itu hanyalah hiburan Itu hanya trik Dia tidak mengakui Itu ilmu kesaktian Itu tidak mengakui Ilmu apalah itu Yang mengatasnamakan agama Dia tidak mengakui Itu semua Justru yang berbahaya itu Orang-orang yang mengaku dirinya Sebagai Gus Orang-orang yang mengaku dirinya Sebagai Ustaz Katanya Dia akhirnya mempraktekan Ilmu-ilmu sulap Lalu dia mengatasnamakan Itu adalah ilmu karomah Itu adalah ilmu hikmah Katanya guys Nah ini yang lebih bahaya Ya kalau pesulap Di mana bahayanya Karena pesulap itu mengakui Bahwa itu adalah hiburan Itu hanyalah trik saja Akan tetapi berbeda Dengan orang-orang yang Berkedok agama itu Mengatasnamakan agama Menjual agama Dia mengaku itu Ilmu hikmah Ilmu karomah Segala macam Akan tetapi Yang dia pakai Yang dia lakukan adalah Trik sulap Yang seperti itulah Yang berbahaya Bahkan itu menodai Merusak melecehkan Agama kita guys Jadi kembali lagi Kepada si Gus Irfan Apa yang dia sampaikan Apa yang dia nyatakan Itu tidak sesuai Kalau itu disandingkan Ditujukan kepada Pesulap merah Oke guys Itulah pembahasan kita Di video kali ini Apabila ada kata-kata Yang tidak berkenan Saya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh